Intro Saudara-saudari sekalian yang terkasih Dan pada hari ini kita masukin Novena Pentecostal Sembilan hari kita akan bertekun dalam doa Yang mencontoh para rasul Agar karunia roh kudus Sungguh-sungguh kita terima Pentecostal dikatakan mahkota hari raya pasca Ada tiga pribadi dalam alah teritunggal Bapak Putra dan roh kudus Alah Bapak yang mencipta Biasanya sangat akrab dekat dengan kita secara kesadaran kita berdoa Bapak kami Kita juga sangat akrab Dengan Tuhan Yesus seringkali kita sebutkan namanya Tapi pribadi yang ketiga alah roh kudus Seringkali juga kita Kurang memberikan perhatian Inilah alah teritunggal Dan selama Novena ini mari kita Sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kita Doa mohon karunia pribadi yang ketiga alah roh kudus Tentu Bapak Ibu ingat Akan Dosa yang tidak terampuni Yaitu dosa melawan roh kudus Roh kudus itu roh kebenaran Katakanlah dosa melawan alah Bapak akan diampuni Alah Putra akan diampuni Tapi dosa melawan roh kudus tidak akan terampuni Dosa melawan kebenaran Suatu yang sudah jelas benar tetapi tetap ditentang Salah satu contohnya yang kita sangat peka Misalnya Membunuh itu Betul atau salah Dosa atau enggak Kita dengan cepat mengatakan Salah itu Tidak boleh Tetapi kalau ada orang yang ngeyel Bahwa itu sudah jelas Menentang kebenaran Tapi tetap mengatakan Orang yang seperti ini mau dipetulkan bagaimana Mencuri itu boleh enggak Enggak boleh Tetapi ada orang yang ngotot mencuri itu boleh Nah orang-orang yang ngotot menentang kebenaran Sudah dosa melawan roh kudus Dosa melawan kebenaran Dan Yesus menyampaikan roh kudus ini roh kebenaran Yang akan menuntun kita kepada kebenaran Mengenakan roh kudus Kita sendiri Dengan disemangati oleh iman kita Tidak cukup tahu tentang Yesus Inilah posisi Yesus Kristus Dalam ajaran iman Yesus itu bukan hanya sekedar sumber ilmu Pengajar Tapi pribadinya itu sendiri adalah karunia Maka kita bersatu dengan Yesus Tinggal di dalam Yesus Dan menghidupi hidupnya Yesus Roh kudus Ini karunia Tertinggi yang bisa diterima oleh seorang manusia Sehebat apapun Roh yang kita kenal Yang misalnya kita sebut Orang punya kemampuan batin Ilmu batin Ilmu rohani Ilmu katakanlah psikologi Perasaan Semua yang sifatnya Boleh dikatakan Menyangkut Kekuatan Spiritual Itu tidak setinggi dengan kekuatan roh kudus Yaitu roh ilahi Dan kita memang diajak untuk meminta Supaya kita menerima Karunia-karunia Seperti yang kita nanti doakan Di dalam surat Galatia ada Buah-buah roh Dan kita memang Diberi anugerah roh keilahian Roh yang bisa dikatakan Tertinggi yang bisa diterima oleh seorang manusia Kekuatan ilahi itu Dikaruniakan Disediakan Supaya membantu kita Untuk mengerti tentang kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya Kita diajak untuk nanti Mendapatkan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan Seperti para rasul Setelah mereka Dihembusi roh kudus Terbukalah hati pikiran mereka Sehingga mengerti kitab suci Setelah menerima karunia roh kudus Para rasul menjadi Orang yang keluar dari persembunyian Karena takut Menjadi saksi Di depan banyak orang Tentang peristiwa keselamatan Dan memang disitulah pula kita diundang Supaya kekuatan roh itu Kita miliki Kebenaran itu kita Hayati kita hidupi Semoga pada Sembilan hari kita bersama-sama Berdoa novena Kita dengan Sungguh-sungguh Dengan serius Mengarahkan hati dan pikiran kita Kepada roh kudus Tujuh karunia roh kudus Yang kita doakan Semoga juga terus menerus Bergaung di dalam hati kita Kita kehendaki Kita maui Kita inginkan Dan kita usahakan Dengan cara demikian Kita akan dituntun Dan kita akan bisa Menghidupi Seperti Tuhan Yesus Bertindak Bersama dengan Kristus Di dalam Hidup Santo Vincentius Pendiri CM Benar-benar hidupnya Setelah Diserahkan sepenuhnya Dalam bimbingan roh Bimbingan Tuhan Yang tadinya hidup panggilan imamatnya Diarahkan Untuk memenuhi kemauan kehendak sendiri Diubah Menjadi Keinginan Keinginan Kemauan Yang dikehendaki oleh Tuhan Diputar balik Karena bimbingan roh Kita juga diajak demikian Semoga kita beriman Menjadi Orang-orang yang Memutar balik Dari mementingkan kemauan kehendak sendiri Menjadi pelaksana kehendak Tuhan Dengan cara demikian Kita bisa bertindak Bersama dengan Yesus Tuhan kita Karunia Karunia roh kudus Buah-buah roh Mari kita baca Sering di dalam Alkitab Supaya selama Sembilan hari ini Kita lebih fokus Lebih diarahkan Dan lebih kita Dicernihkan oleh Karunia roh kudus Amin